Intro Beliau memang setelah kembali dari rumah sakit, sudah agak pulih, sempat keluar lagi beraktivitas. Ya tentu karena memang kondisi fisiknya masih lemah, tapi punya semangat yang tinggi untuk selaturahin dan bergabung. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Inna billahi wa inna ilaihi raji'un Ada kehidupan, ada kematian, ada bahagia, ada juga kesulitan. Hidup adalah dari Allah dan yang menentukan akhir dari kehidupan juga adalah Allah. Adinda Muhammad Amr al-Dikra bin Tiyel Haji Muhammad Arifid Ilham Masih belia 21 tahun, beliau juga seorang da'i, beliau juga seorang yang sangat dermawan Dan beliau seorang yang periang menyenangkan orang lain Dan beliau adalah sempat dulu ketika abinya, Kaji Muhammad Arifid Ilham masih ada Beliau menyebut-nyebut Amr nanti melanjutkan dakwah perjuangan abinya Qadarullah, Allah sayang beliau Tadi dini hari beliau wafat kembali ke haribaan ilahi Dan insya Allah beliau mendapatkan kesenangan, kebahagiaan Atas nama keluarga dan atas nama majlis Ad-Dikra Kami sampaikan kepada kaum muslimin, kerabat, sahabat, handai tolan, jama' Ad-Dikir Namanya manusia dalam berinteraksi pasti ada kesilapan, kesalahan Mohon-mohon agar Adinda Amr dimaafkan lahir dan batu Yang kedua doakan, beliau senantiasa mendapatkan limpahan magfirah dan rahmat Allah SWT Dan Allah jadikan kuburnya raudah min riadul cinan, taman surga Allah SWT Insya Allah beliau dipertemukan ruhnya dengan ruh abinya Dipertemukan dengan ruh kekasih-kekasih Allah Dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW Dan ini pelajaran untuk kita semua Beliau memang sempat sakit, dirawat intensif di rumah sakit Sampai dengan akhir hayatnya Bahwa umur adalah milik Allah Beliau masih muda, gagah Baru saja menikah kurang lebih enam bulan Qadarullah, umur semua milik Allah dan Allah yang menentukan Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia ini sehat walafiat Insya Allah kita semua terus bisa melanjutkan perjuangan mencari ridha Allah SWT Dan tidak lupa kami mengundang semua untuk kembali fikir berjamaah setiap bulan ahad pertama Setiap bulan ahad pertama di Masjid Ad-Dikros Sentul Bogor Dan ini merupakan warisan dari Al-Maggullah K.H. Muhammad Arifin Ilham Jam tujuh pagi sampai selesai Demikian dan bila ada yang merasa pernah berpiutang Atau adinda kami amr adah hutang Tolong disampaikan kepada kami pengurus Ad-Dikros dan juga kepada keluarga Insya Allah kami yang bertanggung jawab atas Beliau memang setelah kembali dari rumah sakit sudah agak pulih Sempat keluar lagi beraktifitas Ya beraktifitas ke daerah Banten ketemu keluarga Nah pulang dari sana ya ngedrop kembali Ya tentu karena memang kondisi fisiknya masih lemah Tapi punya semangat yang tinggi untuk silaturahin dan bergabung Ya dulu Almarhum memang untuk beliau sendiri khususnya ada di situ Dan nanti beliau sudah mengatakan ya muhibin orang yang mencintai beliau Apalagi keluarga beliau Apalagi keluarga kalau muhibin saja kata beliau boleh berdampingan dengan beliau Apalagi keluarga Ya memang sudah disiapkan pemakaman untuk keluarga dari Almarhum Ya kami tidak tahu secara persis hanya saja terakhir memang mengalami pendarahan Dengan sesak nafas kemudian ada pendarahan dari lambung Ya livernya luka Ya kemudian tadi gagal pernafas Kurang lebih tiga hari ya Tiga hari jadi masa terakhir ya intensif terakhir Ya insya Allah ini masjid Adhikra ini akan kita selesaikan Pesantren akan kita terus jaga melihara Dan Adhikra sesuai dengan Almarhum dulu Indonesia berzikir Insya Allah dikir dimana saja kapan saja Dan ini menjadi bagian dari jihad kita Ya melalui metode dikir tausia muhasabah Ya artinya bahwa insya Allah dimana-mana kita berzikir Nah Amr pun demikian beliau berdakwah kemana-mana Beliau jalan, beliau terutama milenial ya Yang beliau dekati ya diajak untuk ke Allah SWT Ya itu yang belum Ya insya Allah kita doakan Dan insya Allah keluarganya diberikan kesabaran oleh Allah SWT Khususnya ini masjid Mohon doa semuanya Kaum muslimin kami juga mengajak Ya kami mengajak seluruh kaum muslimin-muslimah Masjid Adhikra di gunung sini ini belum selesai Dan sebelum Almarhum Muafat dulu beliau sempat pesan Selesaikan pembangunan masjid Insya Allah bersama-sama kita lanjutkan perjuangan ini Pembangunan Begini kemarin Kemarin itu sudah ada perubahan Struktur pengurusan Ada Dewan Syariah, ada Dewan Pembina Ada Dewan Pengurus, ada Dewan Pengawas Sementara ini kami diamanahi menjadi ketua Dewan Pembina Ya di Ayasan Adhikra Dan memang sejak Almarhum masih ada Beliau sudah mewasiatkan Agar melanjutkan perjuangan Perjuangan itu bisa dilakukan oleh murid-murid beliau Siapa saja semuanya Tidak hanya garis keturunan beliau Ya memang insya Allah putra-putri beliau melanjutkan dakwahnya Tapi juga murid-murid beliau akan berjuang melanjutkan perjuangan itu Dan kita yakin Allah akan memilihkan yang terbaik Artinya Amr sekarang sudah tidak ada Insya Allah kakaknya, adiknya Insya Allah keponakannya Bisa jadi bukan anak tapi cucu-cucunya Almarhum Kaya Arifin Ilham Atau siapapun orang yang pernah dididik oleh beliau Insya Allah melanjutkan perjuangan Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax